Intro Ditanya soal yang kecih kamu siapa? Puas bereaksi keras Dilansir suratkabar.id Ustadz Abdul Somad tak sanggup lebih lama menutup mulut terkait pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara Ketika mengintimidasi seorang pegawai negeri sipil wanita Di Kementerian Komunikasi dan Informatika Seperti yang dihimpun dari laman tribunyus.com Pada selasa 5 Februari 2019 Puas terang-terangan menyatakan tak dapat menerima sikap angkuh Serta sombong yang ditunjukkan Rudiantara beberapa waktu lalu tersebut Tak sedikit pihak memang Langsung bereaksi usir video yang kecih kamu siapa viral di media sosial Bahkan sampai-sampai tagar yang kecih kamu siapa pun menjadi raja trending topik hingga dunia Apa yang disuarakan Rudiantara memang menimbulkan polemik Apalagi situasi yang kini tengah melanda kubu Jokowi Dodo Dinilai tak kondusif Pasalnya kubu petahana telah memenjarakan sejumlah toko oposisi Sebut saja Ahmad Dhani Prasetyo Yang harus mendekam di balik Tui Lantaran berpendapat tentang kaum pembela penista agama di Twitter Pernyataan Rudiantara sukses memanaskan suhu politik jelang pemilihan presiden Tak terkecuali Ustadz Gondang Abdul Somad Turut mengeluarkan reaksi Ia bahkan sampai menggunakan nada suara tinggi ketika mengomentari pernyataan min kominfo Rudiantara Duit itu datang dari siapa? Siapa yang bayar gajimu? Allah Bumi punya Allah Langit pun punya Allah Ilahi nasti sama wati wa mafil ab Semua yang di bumi Semua yang di langit punya Allah Karena itu Jangan sombong Jangan angkuh Betul? Kata was Ini Ustadz marah? Tidak Bangkit suara ini Masya Allah Tabarakullah Suara Ustadz Abdul Somad menangkapi pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh min kominfo Rudiantara baru-baru ini Respon pedas juga dikeluarkan dari min kominfo Seperti yang diberitakan Pihak min kominfo bahkan berencana akan menjalani proses hukum Terkait video yang beredar luas dan rame dibicarakan oleh berbagai kalangan Belum lama Ustadz Abdul Somad juga mengunggah panduan alias kriteria yang perlu diketahui sebelum memilih seorang pemimpin atau imam Melalui akun media sosial pribadi miliknya Uwas mengunggah tiga kriteria menjadi imam Ada pun salah satu diantaranya adalah Memiliki penampilan yang rupawan Kemudian berahlak baik serta lebih bagus pakaiannya Selain ketiga kriteria di atas Disebutkan juga dalam tautan yang dibagikan oleh akun Uwas Syarat untuk menjadi pemimpin adalah mereka yang lebih tua Dan lebih baik nasabnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!